Selama pandemik, kita tidak bisa bertatap muka. Banyak usaha yang kegiatannya menggunakan formulir yang seharusnya diisi secara fisik tidak lagi dapat digunakan. Tetapi diganti dengan formulir digital dan Google Form menjadi pilihan. Saya pernah membuat video tentang cara membuat survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Google Form. Untuk video kali ini, Anda akan dapat membuat formulir yang cantik seperti ini, yang dapat diisi dalam bentuk PDF dan akan didesain dengan Canva dan Docfly. Jadi jangan kemana-mana, ikuti langkah langkah. Selamat datang di channel saya, saya Madeleine Sofie, praktisi di bidang pariwisata dan digital marketing. Di channel ini, saya berbagi tips seputar promosi dan pemasaran secara digital. Anda merasa bawa tips dari saya bermanfaat? Anda bisa subscribe dan klik di bell button untuk mendapatkan tips-tips yang lainnya. Yang pertama, kita buka Canva. Kita gunakan pengiris seperti ini agar desainnya menjadi rapi dan rata. Saya mau membuat formulir mengenai pemesanan paket wisata. Saya sekarang ambil tulisan form pemesanan paket wisata. Lalu saya pilih style dan fontnya supaya saya bisa bikin yang bagus, kombinasinya. Lalu saya isi semuanya. Oke. Sekali lagi ya, bagaimana cara membuat desain dengan Canva, saya ada tutorial sebelumnya. Link untuk tutorial Canva, saya letakkan di deskripsi di bawah ini ya. Oke, sekarang saya akan membuat informasi pemesanan. Seperti ini, oke. Jadi kalau kita pesan paket wisata atau paket, sebenarnya paket traveling ya, itu biasanya pasti menggunakan nama sesuai KTP atau paspor. Kemudian tanggal check-in dan tanggal check-outnya. Setelah itu, type of room biasanya itu double bed atau twin bed gitu ya. Nah, setelah semua sudah jadi seperti ini, saya akan membuat penggaris, akan membuat line atau garis di bagian isian. Saya ke element. Lalu saya pilih line. Canva sudah menyediakan line dalam bentuk macam-macam ya. Seperti ini ada warna, kemudian ada M. Jadi ujungnya garis itu seperti apa, ini sudah ada. Kemudian bentuknya, saya pilih yang polos aja. Oke, lalu tapi ini karena ketebelan, saya mau bikinnya tipis. Saya ambil line weight-nya ke satu aja. Nah, supaya gampang saya copy ya, saya duplicate. Saya duplicate. Seperti ini, nah saya tinggal pindah-pindahin. Kalau sudah, saya duplicate lagi. Dan seterusnya, saya kerjakan dulu ya. Oke, paling bawah saya letakkan virtual assistant. Jadi, maksudnya kalau misalnya mereka mau bertanya sesuatu, mereka nanti bisa bertanya kepada saya. Oke, ini virtual assistant. Caranya adalah saya klik link di sini. Jadi, saya bisa masukkan website atau bahkan langsung ke alamat email saya. Jadi, saya sekarang masukkan website, website saya. Saya apply. Oke, jadi kalau misalnya kita mau meletakkan alamat email juga bisa ya. Sekarang saya download. Nah, sudah ke download. Maka saya akan membuka docfly. Docfly adalah apps yang gratis kalau kita mendownload tiga formulir dalam setiap bulannya. Kalau kita mau menggunakan lebih dari tiga, kita pasti akan bayar. Dan berbayarnya juga sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kalau ada mencatat banyak formulir ya. Jadi, sekarang kita buka docfly. Kita buka docfly, free, pdf, editor. Kemudian kita klik untuk upload file. Kita pilih file dari komputer kita. Kemudian sesudah dia upload. Seperti ini, maka akan kelihatan form pemesanan ini yang saya punya tadi. Saya tik, cantang. Setelah itu saya ke edit. Setelah saya cantang, saya ke edit. Di bagian edit, saya ke pdf form creator. Oke, dia loading. Nah, formulir kita sudah masuk di sini. Sekarang saya mau ambil text field. Artinya isian dalam bentuk tulisan. Ini huruf saya bisa pilih yang tebal. Helvetica 14 oke lah ya. Supaya nanti saya gampang bacanya. Kita tarik, letakkan di sini. Kalau mau kita hapus, gampang ya. Di situ ada gambar tong sampah. Itu bisa kita buat. Ngapus. Oke, saya ambil. Kemudian, terus saya buat ya. Nomor ktp dan semuanya. Kemudian tanggal. Saya ambil dari date field. Tanggal. Saya klik di sini. Maka saya letakkan tanggal di sini. Oke. Nah, kemudian. Ini tanggal. Pilihan paket. Nah, ini adalah pilihan. Artinya saya punya beberapa. Maka saya pilih drop down field. Seperti ini, drop down. Kemudian. Nah. Saya pilih drop down field. Add choices. Sekarang saya mau ketik. Labuan, baju, 5 hari, 4 malam. Saya klik add. Pilihan kedua. Saya buat Bali, Lombok. Karena saya mau bikin paket buat 5 hari semua ya. 5 hari, 4 malam. Add. Lalu saya buat Bali saja. Karena Bali juga luas ya. Ada Bali Utara, Bali Selatan. Bali 5 hari, 4 malam. Add. Kemudian. Joglo Semar. Ya. Jogja, Semarang, Solo. Ya. Nah. Ini yang akan terlihat. Oke. Jadi, orang bisa memilih dari 4 ini. Kemudian, saya kembali lagi pilih ke tanggal pemesanan dan kita export. Kalau sudah selesai, kita download. Nah. Saya punya kesempatan 3. Jadi, saya masih bisa save. Nah. Sudah jadi formulirnya. Kalau sudah jadi, maka saya bisa coba untuk mengisi. Kira-kira isinya seperti ini. Cara mengisi. Semoga ini bermanfaat untuk bisnis Anda. Dan, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan selalu. Dengan senang tiasa. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Jangan keluar rumah, kalau tidak perlu, dan hindari kerumunan. Supaya kita sehat semua. Saya, Madeline Sofi. Salam sehat selalu.